Intro Perlindungan atau kata lain bullying yang terjadi terhadap anak di Indonesia Ini sudah dilakukan sejak lama dan terjadi secara masif Ini menjadi beban pemerintah untuk mengatasi supaya tidak terjadi penggulingan Atau perundungan terhadap anak yang berdampak kepada kerusakan fisik maupun mental Nah ini kan yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan di sekolah Maupun di dalam publik ya secara umum Nah biasanya terjadi pemulihan itu adalah terhadap orang tua dengan anak Guru dengan anak maupun antara anak dan anak sendiri Misalnya anak SLTA, SMP, bahkan sekarang sudah terjadi di anak SD ya Nah di perundingan itu meliputi tindakan-tindakan mengancam, mempermalukan, lalu merendahkan atau mengejek itu adalah pemulihan atau perundungan secara verbal Nah ini khusus kategori ini bisa dikenakan pasal 7.6.Undang-Undang Perlindungan Anak Dan apabila terjadi perundungan yang bermuara kepada kekerasan fisik itu bisa menggunakan pasal 351 di KUHP Maupun pasal-pasal dalam kekerasan lainnya Ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini yang menjadi perhatian kita bersama Ancaman 5 tahun, ada 4 tahun, ada 6 bulan, ada 5 bulan sangat tergantung Verbal dan fisik itu berbeda ancamannya Yang pertama, yang kedua tindakan orang dewasa terhadap anak berbeda lagi Dia akan mengenakan undang-undang perlindungan anak Nah terhadap orang anak dan anak dia akan sama-sama Baik korban maupun anak itu akan dilindungi pasal sendiri Jadi ancaman rata-rata itu ada 6 bulan sampai 1 tahun, ada 2 tahun sampai 4 tahun Sangat tergantung dampak dari perundungan itu sendiri Verbal atau fisik Kalau saya melihat kalau ini sudah terjadi secara masif Dan berdampak buruk Ya bisa dikatakan penanganan ekstraordinari Peristiwanya, peristiwa luar biasa Yang bersama dengan tindakan korupsi Trafficking Legal phishing Peregangan orang yang terjadi sekarang ini memudah masif Maka ini ekstraordinari ya Jadi menjadi perhatian negara terhadap Peristiwa-peristiwa perundungan ini Dibangun edukasi yang bagus Pembinaan bagus yang dilakukan secara kontinu Terus-menerus dari setiap angkatan pendidikan itu Mulai dari TK sampai SMA itu dididik Masuk dalam kurkulum dilarang perundungan Atau dilarang pengundingan Atau kata lain kekerasan-kerasan verbal terhadap anak Ini menjadi satu program utama Membangun edukasi Yang kedua dalam penerakan hukum Ini kan sudah ada undang-undangnya Undang-undang perundungan anak Maka kekerasan yang diatur dalam undang-undang Pidara umum di KUHP-nya Ini sebenarnya implementasinya yang harus dibutuhkan Sedangkan hukumnya harus hadir di situ Dalam hal ini adalah pihak kepolisian Terus KPAI juga harus berperan di sini Lalu lembaga-lembaga Kalau bisa dibentukkan semacam lembaga atok KPAI itu tidak memiliki ekstorial Dia tidak memiliki daya upaya apapun Ketika dia menemukan ada kekerasan terhadap anak Jadi perundungan itu adalah bagian dari kekerasan terhadap anak Karena memang terjadi secara masif ini terhadap anak Jadi ini ekstraordinari Jadi penangan juga ekstraordinari juga Ada peristiwa yang luar biasa Dan penangan juga harus luar biasa Jadi di sini negara harus hadir dalam persoalan ini Supaya kekerasan-kerasan severe Malah maupun fisik terhadap anak itu Di antara anak dan anak Malah maupun orang tua dan anak Ataupun dengan anak itu akan terjadi Setidak-setidaknya minimal Setidak-setidaknya dihapuskan dalam negara kita Karena tadi sudah dianggap darurat Darurat kekerasan terhadap anak Perundungan terhadap anak Mungkin terhadap anak Maka ini menjadi perhatian kita bersama Yang pertama dalam lingkungan sekolah Harus diberikan pengajaran secara khusus Bahwa tindakan perundungan adalah penyerang psikis Tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh negara Oleh hukum Termasuk tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun Karena kekerasan itu harus ditiadakan Dalam ruang lingkungan pendidikan Luang rumah tangga Maupun dalam ruang bebas di ruang publik Terima kasih telah menonton!